Dewan Pimpinan Cabang DPC, Partai Gerinda Kota Balikpapan, segera membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk pilkada serentak tahun 2024. Wakil Ketua DPC Partai Gerinda Kota Balikpapan, Ha! Sabarudin Panercal mengatakan bahwa, pihaknya tengah mempersiapkan pembukaan pendaftaran calon kepala daerah yang rencananya akan dibuka pada awal Mei tahun 2024. Untuk sementara kita sudah perpare semuanya. Tinggal kita loncingkan saja setelah hasil dari KPO ditentukan bahwa tidak ada sanggahan-sanggahan. Ujarnya, politisi senior itu menjelaskan bahwa, DPC Gerinda Kota Balikpapan telah mengacu pada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat DPP lewat Dewan Pimpinan Daerah DPD telah menyampaikan kepada semua kader-kadernya, baik yang di internal maupun di eksternal, untuk dipersilakan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Perlu diketahui bahwa DPC Partai Gerinda Kota Balikpapan saat ini memiliki enam kursi di Lembaga Legislatif DPRD Kota Balikpapan. Sehingga sangat disayangkan kalau tidak ada perwakilan dari internal, tambahnya. Akan tetapi, politisi yang sukses melanggang ke Karangpaci itu mengatakan bahwa, pihaknya tidak menutup pintu bagi calon kepala daerah dari kader eksternal yang ingin bertarung melalui Partai Gerindra pada Bursa Pilkada Serentak nanti. Dengan catatan hasil survei yang bersangkutan harus lebih baik, karena pada dasarnya, Partai Gerindra terbuka selebar-lebarnya tidak semata-mata dari internal. Jelasnya, kendati demikian. Pada Pilkada Serentak tahun ini, pihaknya tetap akan memprioritaskan kader-kader di internal, dan semua itu tergantung hasil surveinya yang menunjukkan siapa bakal calon yang akan diusung. Pungkas Nyang Sabaruddin juga menegaskan bahwa, Pantai Gerindra tidak ingin mengusung kader yang mau menjadi pecundang, melainkan semuanya harus menjadi pemenang. Oleh karenanya kita tidak bisa memaksakan kehendak ketika hasil surveinya tidak maksimal. Tentunya kita akan mencari alternatif lain, tapi memprioritaskan kader-kader di internal kita, Pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.